Intro Inilah bagaimana BTS akan menjadi ayah di masa depan menurut keperibadian lampang mereka. Intro Jika Anda bertanya-tanya bagaimana anggota BTS akan bertindak ketika mereka menjadi ayah di masa depan, berikut adalah sekilas sesuai dengan keperibadian tanda bintang mereka. Yang pertama RM dan Jungkook, Virgo. Ayah Virgo suka memiliki anak sama seperti RM ketika dia menyebutkan bahwa adalah mimpinya menjadi seorang ayah dan memiliki anak di masa depan. Karena Jungkook dan RM berada di bawah Zondiag yang sama. Maka keduanya percaya pada disiplin dan kerja keras. Maka keduanya percaya pada disiplin dan kerja keras. Ingat, Jungkook terkadang bersikap keras pada dirinya sendiri karena dia selalu mengupayakan kualitas. Senang sekali bisa berjuang untuk kualitas seperti Jungkook dan juga bagus untuk menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, seperti yang sering diingatkan RM kepadanya. Karena mereka pandai berkomunikasi dan biasanya sangat cerdas, ayah Virgo seperti RM dan Jungkook bisa dianggap cerewet. Tetapi itu sebenarnya hanya karena mereka sangat peduli dengan keluarga dan anak-anak mereka yang beruntung. 2. Jin Sagittarius Sama seperti bagaimana dia bersama para anggota, Jin. Seperti ayah Sagittarius lainnya, percaya dalam membantu anaknya menjadi mandiri. Mereka juga suka mengajak anak-anak mereka bertibur dan tamasya eksotis. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan lelucon ayah Jin? Mereka pasti berada di liga sendiri. 3. Suga Pises Ayah Pises biasanya sangat artistik, seperti kejeniusan musik Suga. Jika Suga menjadi seorang ayah di masa depan, dia akan sangat menyayangi anak-anaknya. Mungkin dia bahkan ingin memperkenalkan tradisi baru hanya untuk memperkuat ikatannya dengan mereka. Dia juga akan membuat kehidupan keluarga lebih menarik, karena pria Pisces dikenal perspektif dan cerdas. 4. J-Hope J-Hope berjiwa Aquarius karena mereka dikenal senang dan sangat menyukai ditemani orang yang mereka cintai. Kemungkinan besar, anak-anaknya akan terkesan dengan keterbukaan pikirannya karena Aquarius berpikiran luas. J-Hope juga akan menjadi ayah yang hebat karena ayah Aquarius benar-benar tertarik untuk membantu orang lain. Terutama anak-anak mereka di saat-saat sulit. 5. Jimin Libra Ayah Libra seperti Jimin biasanya memiliki gaya pengasuhan yang karismatik dan penyayang. Dia adalah tipe ayah yang akan menjadi lebih seperti teman bagi anaknya daripada orang tua. Jimin seperti orang lain di bawah tanda Libra, penuh kasih dan pengertian dan akan mencoba mengeluarkan yang terbaik untuk anak-anaknya suatu hari nanti. 6. V Capricorn V adalah tipe ayah yang mengharapkan anak-anaknya untuk menyanyanginya, sama seperti ayah Capricorn lainnya. Bukankah ini mengemaskan? Ayah Capricorn juga memastikan untuk mengajari anak-anak mereka tentang pelajaran yang mereka pelajari dalam hidup. Tapi tentu saja ini tidak berarti mereka tidak akan memanjakan mereka sama sekali, bukan? V suka memberikan hadiah kepada para anggotanya. Pada akhirnya, anak-anak mereka di masa depan pasti akan beruntung. Berbicara tentang kebiasaan imut V dalam memberikan hadiah kepada anggotanya, Taukah kamu bahwa dia pernah menghabiskan semua uangannya untuk mendapatkan hadiah untuk Hyungnya? Dan untuk bonus, Inilah 5 alasan yang akan sangat menyakinkan Anda mengapa Jungkook BTS akan menjadi ayah terbaik yang pernah ada. Dalam hal BTS, Jungkook adalah anggota termuda grup yang biasanya dimanjakan oleh para Hyungnya. Sebagai magne grup, Jungkook terkadang diperlukan sebagai adik bungsi BTS yang suka menggoda Jimin, berbelukan dengan temannya V, dan lolos melakukan apapun yang dia inginkan pada Suga. Sekarang, meski Jungkook adalah yang termuda di grup, bukan berarti dia tidak bisa menjadi ayah yang hebat suatu hari nanti. Bagaimanapun, dia adalah orang yang peduli dan sportif yang akan menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dia cintai. Yang juga membuatmu berpikir seperti apa jika dia menjadi ayah di masa depan nanti. Berikut adalah 5 alasan meyakinkan yang akan membuat Anda menyadari mengapa Jungkook akan menjadi ayah terbaik suatu hari nanti. Yang pertama, menyamakan pakaian dengan anaknya. Dapatkah Anda membayangkan pemotretan keluarga yang akan dia lakukan dengan anak-anaknya, betapa mengemaskannya itu. Dua, tampilan fisik yang lucu, dari kasih sayang untuk pangeran atau putri kecilnya. Jungkook percaya bahwa mengatakan, aku mencintaimu tidak cukup. Dia percaya pada kebutuhan untuk menunjukkannya juga, dengan terlibat dalam skinship yang mengemaskan dengan anak-anaknya di masa depan. Tiga, dia memberikan pelukan yang baik dan menerimanya dengan baik juga. Ayah yang hebat adalah seorang yang dapat diandalkan dan yang dapat menghibur anak-anaknya di saat-saat sulit. Jadi, dia perlu menjadi berbakat dalam seni pelukan yang sepertinya Jungkook sudah menyempurnakan bagian ini. Empat, anak laki-laki yang mencintai ayahnya akan menjadi ayah yang hebat di masa depan. Ikatan Jungkook dengan ayahnya kuat. Jadi, masuk akal kalau ikatannya dengan anak-anaknya di masa depan juga akan kuat. Lima, dia sudah membawa aksesoris yang disetujui ayah. Dari mengenakan busana bandara yang nyaman, Membawa tas kamera yang dimiliki setiap ayah Dan, menggunakan casing ponsel seperti ayah, Jungkook sudah membawa aksesoris itu. Jadi, kalau kalian, Zodiac kalian apa? Tulis komentar di bawah ya. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!